Halo Halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lagi ngapain wawah ini baru dilek-tilek yang dulu pernah dipotong-potong itu saya mampir nih tadi tadi eh dari mana dari rumah mau ke sini Oke mungkin mau mau belajar sama Pak Waw lagi ya enggak apa-apa ya malam-malam nggak apa-apa ya Wah di sini banyak sekali pot kecil-kecilnya ini ini apa nih mau ini tunas-tunas semua ya ini ini macam-macam ada GH dakansa dan lain-lain hasil tanyanya Pak Waw iya oke sebulan sebulan yang lalu ini sebulan yang lalu dipotong-potong mbak Waw Oke ini nanti juga mau dipotong-potong lagi apa ini Pak Rindjani Rindjani cantik sekali sebentar Oh iya ini kalau saya mana-mana mau mau ditandikan roset ya cantik ini ya apa enggak diganti pot saja tahu ya nanti ini dilihat dulu kalau bisa dipotong-potong Halo enggak ya tinggal pindah pot mudah-mudahan bisa dipotong biar lebih lebih jadi banyak Oke ini nanti pakai ini lagi bahwa ya biasa pakai ini kok kenapa harus enggak apa-apa lah Oke siap yakni saya belum menyapa kawan-kawan dari Idina Garland ya nih sahabat semuanya saya berada di nurserinya Pak Waw lagi saya suka sama beliau orangnya santai ini yang mau dilakukan Pak Waw apa dulu ini ini pemotongan dulu pemotongan yang ini dulu Rindjani sama ini juga Pak Waw iya nanti lihat dulu kalau bisa dipisah dipisah ini ini apa nih Rianita Surya Ningseh ini Rianita ini jenis baru ya Enggak ini dulu kalau yang saya tahu namanya Rianita Akasurya kalau nggak salah bahwa ya Iya ada Ningsehnya juga baik Pak Waw kita lanjutkan yang mana dulu saya malah bingung nih Pak Waw ini dulu Oke Pak Waw siap yang agak besar-besar dulu ini kawan-kawan semuanya Pak Waw akan potong-potong yang mudah-mudahan nanti enggak pakai barang ya karena ini termasuk agonema mahal ini Rindjani Golden kalau saya yang punya ya kawan-kawan seperti ini enggak saya potong tak ganti pot karena bentuknya adalah roset ini akarnya punya banget anakernya ini wakannya bagus ya kan Wah luar biasa siap sekali ini bahwa luar biasa nih Wow ini medianya juga bagus sekali ini karena sampai mepet di pot ya Pak Waw iya ini bagus banget akarnya ini kita masih penasaran nih Pak Waw mau memotong-motong katanya kawan-kawan ya kita tunggu yang dilakukan jadi Pak Waw ini pertama kali membersihkan akarnya dari media sambil melihat-lihat bagian mana yang dipotong ini nampak sangat sehat sekali akarnya rembun sehat banget ini 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 aglunima Rinjani Golden kawan-kawan Golden Golden ini masih di pasaran masih stabil bahwa ya harganya ya lumayan tinggi lumayan oke oke kan kawan kita masih tunggu Wow Wow ya jangan bercanda Pak Waw pakai parang ini iya aja seperti biasa waduh oke oke kawan-kawan kita lihat kita dekatkan pakai parang pakai parang golok ini padahal ruasnya mepet-mepet waw iya ini enggak ada masalah ada masalah masalah oke masih ingatkan kawan-kawan ya dulu Pak Waw potong aglonima eskada juga memakai parang dan hasilnya nanti Pak Waw juga akan memperlihatkan hasil potongannya dulu yang eskada pakai parang apakah berhasil atau tidak kita nanti tanya sekalian sama Pak Waw Oke kan kawan ini bagikan kan yang masih lebih pemula seperti saya jangan coba-coba tetapi ini memang Pak Waw sengaja melakukan seperti ini untuk mendemonstrasikan bahwa sebenarnya budidaya glunima ini tidak sulit-sulit amat Pak Waw ya sebenarnya bisa artinya dengan pakai parang pun juga bisa digunakan untuk propagasi potong-memotong yang kita lihat ini akan cabar-cabarnya sangat ini daunnya dibuang nggak apa-apa ada masalah ada masalah baik masih kita lihat kawan-kawan ini saya pengen lihat hasilnya seperti apa ini hasil potongan pakai parang kawan-kawannya ya ini saya menahan ketawa ini terkejutnya ini Rinjani Golden eh bagi Pak Waw sama-sama saja pakai parang kalau yang kemarin kita masih ingat ya video yang sebelumnya udah apa aja kemarin Pak ada eskada kansa yang jani ini juga ada ini dipotong lagi oleh Pak Waw dengan menggunakan barangkan kawan-kawan luar biasa Oke kita lanjutkan aksinya Pak Waw matanya disini mau diapakan lagi ya masih bisa dipotong lagi jadi dua ini Oke jadi dua Pak Waw jadi dua aja bonggol bawahnya Pak Waw siap-siap ya masih menimang-nimang area ruas yang mau dipotong ya ya lagi ini harus berhati-hati dan tentunya saya ikan-niang yang masih belajar jangan coba-coba tapi tetap saja ini adalah bagian dari dalam rangka memperbanyak tanaman hias agglonema dan khusus yang tanaman koleksion seperti Rinjani ini memang layak tidak untuk diperbanyak karena harganya juga masih cukup lumayan ya kita masih lihat Pak Waw memotong bonggolnya dan sudah terpotong nampaknya ya tadi saya lihat ada akar yang patah nggak apa-apa nggak apa-apa ini memang akarnya banyak sekali Pak Waw dapat dua-duanya cemang mau lihat Pak Waw ini yang bagian bawah bawah membawa daun Oh ternyata ada daunnya semua kan kan ya oke berarti dapat berapa potongan Pak Waw 1 2 3 3 yang atas nggak dipotong lagi atau sudah nggak usah nanti tak terlalu ngedrop Oke siap Pak Waw selanjutnya selanjutnya ini tadi Oh oh yang Rianita suri aning sih tadi Iya ntar ini ceritanya mau dipotong juga kalau bisa dipotong ya dipotong kalau belum bisa ya nanti ganti ntar maksudnya kalau bisa itu seperti apa apa harus ada syaratnya ini itu begitu Iya nanti makanya dilihat dulu ini kalau ada akarnya ya nanti bisa dipotong Oke berarti kalau ada akarnya begitu ya ini bisa reng bisa dipotong bahwa ya bisa dipotong saya mau dekatkan dulu bahwa ya tanaman kawan-kawan kecil yang bisa dipotong kata Pak Waw itu seperti apa seperti ini kan kan Iya ada akarnya begitu ya karena sehat itu makanya oke siap pulih lanjutkan bahwa Oke kita lihat dengan kawan ini sebenarnya rumpunan belum begitu besar bahwa ya Iya si baby mau menginjak remaja daunnya juga belum yang banyak baru empat begitu dan ini tapi bonggolnya juga lumayan besar ya Pak ya satu jari lingking-lingking yang dipotong sebelah mana Pak Waw ini ini aja tepat di pokoknya membawa akar ya Pak Waw ya iya pokoknya harus membawa akar ya soalnya ini masih baby yes oke kita lihat Pak Waw lagi-lagi beliau memakai pakai pareng ya dan iya iya sudah terpotong jadi dua-dua terus Pak Waw yang ini dipotong atau ini ditanam lagi atau bagaimana ini nanti ditanam lagi besok kalau udah dua minggu ini berdipotong lagi dipotong ini masih ada mata satu ini mata tunasnya bahwa ya oke satu ini akarnya akan cuma satu Oh begitu jadi kalau akarnya belum banyak atau anak bisa dipotong bahwa bisa dipotong soalnya nanti pertumbuhannya dikasih kapur sirih kapur sirih ya siap dengan kawan tadi Pak Waw sudah memotong dua agronema yang pertama adalah Rinjani dapat tiga potongan kemudian ketengahnya ada parang ini yang tadi gunakan untuk memotong dan ini adalah rumpunan Rianita Akashurya tadi dipotong Pak Waw oke Pak Waw selanjutnya apa ini Pak Waw ini Oh ya yang pertama tadi saya penasaran ini tadi pot kecil-kecil ini yang bentuk tunas ini ini hasil taniannya Pak Waw apa aja nih Pak Waw mulai dari mana nih Pak Waw mulai dari ini apa nih Pak Waw ini gha Oh ini tanian gha dulu dipotong dipotong ada pada akarnya akarnya Oke sudah berapa minggu Pak Waw ini tiga minggu baru tiga minggu sudah muncul seperti ini Iya udah muncul tunasnya Iya waw luar biasa cepat waw ya Oke siap Gha Golden Hope ini sekadar ini sekadar ini dulu tidak pakai akar tidak membawa akar Oke siap kemudian ini juga sekadar ini juga sekadar Oh ya ini dulu bahwa akar Oh kita mungkin masih ingat ya dulu yang dipotong pakai parang itu baru satu bulan itu loh Oh iya benar-benar-benar dan kan bisa simak videonya sebelumnya Pak Waw ini motong sekadar dan hasilnya ini adalah nih hasilnya ya potongannya pakai barang kemudian yang ini Pak Waw ini juga sekadar nampaknya Iya itu sekadar yang dulu bonggolnya masih nempel di pot Oh ya tidak diangkat bahwa ya diangkat ini hasilnya ini hasilnya rumpun ya 1234 Oh masih ada tunasnya masih ada ternyata masih ada tunasnya akan kalinya jadi yang berdaun kemudian ini ada dua kemudian tunasnya masih ya wah ini taringnya ini termasuk trik dari Pak Waw jadi motongnya tanpa memindah semula sehingga muncul rumpunan banyak ini Oke bawah ini masih banyak nih walaupun kalau ini kansa ini kansa ini juga rumpun calon rumpun 2-2 siap Halo kalau nggak salah salah dulu kan saya juga dipotong dengan parang iya dipotong dengan barang iya baik ini so ini so stardust oranye ini dulu motongnya pakai akar atau pakai akar-akar sehat sekali ini ini yang ini yang super white super white oke kemudian yang lain Pak Waw ini moonlight ini moonlight Oke siap dulu pakai akar pakai akar nih pakai akar ya sampingnya ini ada ring jani ring jani kalau ini dan pancing-pancing masih sehat Pak Waw ya Iya sudah muncul mau buka daunnya Iya kemudian ini 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 dulu apa ya ini ya lupa-lupa-lupa-lupa-lupa ID oke eh yang lain bahwa masih ada nih ini apa nih ini apa ini juga lupa Iya itu kayaknya apa ini ya bahwa bahwa lupa apa lagi saya kalau ini ini rumpun iya ini bonggolnya masih di pot sini yang rumpun 2 ayah yang indok udah diangkat ini apa ya ruby 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 kompaktar kompaktar ya jadi bener ini rumpun 2 Oke siap Pak Waw terima kasih sekali Pak Waw ini Pak Waw mau melanjutkan atau bagaimana ya Nah ini cuma kasih kapur sirih nanti 10 menit 15 menit baru ditanam lagi tanam lagi ikan semuanya ini tadi sudah didemonstrasikan oleh Pak Waw potong dan hasil tanian dari Pak Waw beberapa koleksian dan masih memakai barang dan Pak Waw masih mengandalkan media dari agro-gro media ini langsung yang buat Pak Waw sendiri keistimewaannya apa nih Pak Waw ya Blue Brown sebenarnya mungkin ada yang penasaran gitu ya pertumbuhan lebih cepat tidak berjamur dan lain-lain Oh ya tunasnya lebih cepat Pak Waw ya tunasnya pasti lebih cepat ini bagusnya untuk propagasi atau untuk perawatan juga Pak Waw ini untuk propagasi khusus propagasi khusus propagasi ya ya saya kalau semuanya karena di tempatnya Pak Waw ini sudah turun hujan apa kabar Solo hujan hujan merata dan saya ucapkan terima kasih ke Pak Waw saya juga mau santai dulu tempatnya Pak Waw mungkin Pak Waw mau melanjutkan monggo silahkan Pak Waw dilanjutkan terima kasih Pak Waw ya oke ya ya Waalaikumsalam selamat menikmati